PEMBICARA 1 Bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan itu, Bupati 50 Kota Safarudin Datuak Bandarorajo, dan Komandan Upacara Ibdar Robi Andrisno. Dalam upacara ini, dihadiri ratusan undangan dan peserta acara, diantaranya unsur Forkopimda, anggota DPRD 50 Kota, Sekretaris Daerah Widiam Putra, Kepala-Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan Polri, siswa sekolah beserta undangan lainnya. Sejumlah agenda yang mengisi peringatan Hari Kemerdekaan kali ini, diantaranya mengendingkan cipta dan pembacaan doa. Kemudian tepat pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat, pasukan pengibar bendera pusaka atau paski beraka Kabupaten 50 Kota, mulai memasuki lapangan Singa Harau, untuk melaksanakan tugas negara, penaikan dan pengibaran bendera merah putih. Rombongan barisan pasukan pengibar bendera pusaka, di bawah Komando Ibda Suhasril, mulai memasuki lapangan upacara dari pintu selatan gelanggang olahraga Singa Harau. Untuk kegiatan pengibaran bendera merah putih, siswi asal SMA Negeri 1 Suliki, atas nama Cikita Anaya, terpilih menjadi pembawa bagi dan penerima bendera merah putih langsung dari bupati 50 kota. Terima kasih telah menonton! Dengan iringan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pasukan pengibar bendera ini sukses menjalankan tugasnya di bawah Komandan Platon Arya Maulana Putra. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Usai pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih, Bumpati 50 Kota Safarudin Datuk Bandarorajo menyampaikan kemerdekaan yang kita nikmati saat ini merupakan bukan hanya sebatas mengenang perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pahlawan bangsa. Akan tetapi bagaimana saat ini semua komponen dalam tatanan hidup pernegara mampu berperan aktif dalam menggali potensi masing-masing untuk kejayaan bangsa. Sesuai dengan slogan 77 tahun kemerdekaan Indonesia, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Bupati menghibau jadikan momen ini sebagai titik awal penanganan yang terpadu dan terukur dalam membolehkan segala sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu seluruh elemen masyarakat dan organisasi perangkat daerah atau OPD harus bersinergi agar segala sektor bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Yang perlu kita laksanakan bagaimana penanganan Bopi ini harus terpadu dan terukur. Jadi seluruh elemen masyarakat dan seluruh OPD-OPD harus bersatu padu dan saling sinergi untuk penanganan. Setelah menjadi Inspektur Upacara Hut Kemerdekaan RI di Gorsingaharao, Bupati bersama unsur for kepindah Kabupaten 50 Kota juga mengikuti detik-detik proklamasi Republik Indonesia ke-77. Secara virtual di kantor Bupati 50 Kota yang disiarkan langsung dari Istana Negara yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Terima kasih telah menonton! Upacara penurunan bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di lapangan Singaharao berjalan sukses pada Rabu sore. Pelabon penurunan sang merah putih! Siap! Laksanakan! 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 IT essayat! Laksanakan! Laksanakan! Berlebihan Beri 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.